Beredar di media masa bahwa data ASN jebol alias bocor Untuk itu, segera ganti password Anda di MyASN Bagaimana cara mengganti? Silahkan menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti password atau sendi data kita di MyASN Seperti yang telah beredar di media masa bahwa 4,7 juta data ASN diduga bocor BKN imbau segera ganti password Ini sudah beredar di koran ya Nah ini adalah resmi dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara Hal himbauan perubahan password secara berkala yang terlumat kepada BKD, BK, BSDM, BKPP, instansi daerah dan selanjutnya Lanjutan edaran adalah dalam rangka mengantisipasi keamanan data pegawai ASN khususnya Yang memiliki kewanangan pada layanan pegawai ASN, instansi Bapak Ibu di himbau kepada untuk melakukan perubahan password secara berkala melalui fitur lupa password di MyASN Nah sekarang bagaimana cara mengubah password silahkan perhatikan tutorial berikut ini Alamat untuk menuju MyASN adalah myasn.bkd.go.id Nah alamat ini ketik saja di bilah alamat atau address bar yang berada di bagian atas Nah setelah di ketik myasn.bkd.go.id Maka klik saja lupa password ya Klik saja lupa password Nah setelah itu muncul seperti ini ya Lupa password Masukkan NIP dan email Anda sebelum memulai untuk melakukan reset password Nah masukkan NIP kemudian masukkan email yang terdaftar di myasn Nah seperti ini ya Masukkan NIP dan masukkan email NIP ini sudah saya masukkan Ini karena NIP ini adalah privasi saya tutup sebagian Email saya juga saya tutup sebagian Setelah itu klik lanjutkan Nah kalau sudah klik lanjutkan muncul keterangan seperti ini Konfirmasi reset password Silahkan cek kotak masuk email Anda Token reset password telah dikirim ke email yang terhubung dengan akun Anda Jadi kita diminta untuk membuka email kita Nah nanti di email itu ada inbox yang isinya adalah token ya Isinya adalah token Nah ini email ya Email ini kita buka ya Kita buka disini ada token ya Ini adalah token my SAPK kamu GV1U55 ya Ini walaupun ini saya buka Nah masalah tau nanti ini kan berganti-ganti ini Token ini kan gitu Jadi walaupun tidak saya tutup tidak apa-apa ini Nah setelah itu Masuk kepada my ASN tadi Masukkan password yang baru Kemudian masukkan token yang tadi itu Nah ini masukkan password yang baru Kemudian tokennya dimasukkan Setelah itu klik reset password Nah setelah klik reset password Maka yang muncul adalah Seperti ini Nah maka ada keterangan reset password berhasil Nah kalau sudah berhasil maka klik saja Oke ya Jadi kita sudah berhasil reset password Maka nanti ketika login menggunakan password yang baru Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih